Oke teman-teman, jadi gue akan menjabarkan fungsi dari S atau L ini di CR Puji ya, CR Puji TM, yang ini ya, jadi gue akan jelasin apa fungsinya ini, ini ya, gue jelasin, ini ketika kita pake yang bulatan kontras ini, ini, kita klik bagian ini, dia kan masih bisa di hitam ini, tapi kalau sebelahnya, dia mentok disini, jadi kurang hitam gitu, kurang hitam gitu ya, ini biasanya bisa lebih hitam lagi, ya, tapi kalau yang disebelah ini, udah mentoknya segitu, hitamnya, cara nambah hitamnya lagi, itu pake ini, ya, klik ini, nah, terus kita tambahin hitamnya, nah, makin hitam kan, hitamin lagi, nah, inilah fungsi dari S atau L, kalau ini, kalau yang bulatan ini, kita cuma mentok doang gitu, mentok di, kalau kecerahannya segitu, hasil dari exposure, ya, mentoknya cuma segitu, inilah yang fungsi yang bulat ini, tapi kalau yang ini, S atau L ini, kita bisa nambahin semaksimal mungkin, sampai hitam juga masih bisa, ya, ini sampai hitam sekali juga bisa, pake yang ini, ya, itu dia, fungsi dari S atau L di siar Puji